Pernah dapet tugas merangkum dari dosen buat nulis di kertas atau mungkin itu adalah ujian mungkin, untes atau uas, tapi dosennya gak mau dikirim via ketikan, tapi harus via tulisan di buku. Menurut saya itu cara-cara yang agak jadul, nah misalnya teman-teman yang sibuk bekerja dan gak ada waktu buat nulis tangan, pakai pensil, pakai pulpen, dipindahin di buku. Nah, video ini saya mau jelasin bagaimana cara nulis di buku otomatis seperti yang ada di layar ini. Check it out. Caranya adalah kita gunakan bantuan telegram. Nah, jadi rekan-rekan, teman-teman masuk dulu ke telegram, boleh via dari handphonenya atau juga dibuka di browser di laptop. Ini saya sudah buka di browser di laptop, terus setelah masuk di telegramnya, kemudian kita pakai bot. Keyword-nya itu adalah bot, nulis. Cari ya bot nulis. Bisa pilih yang ini nih, misalnya yang atas boleh, yang bawah boleh, bebas aja. Nah, terus kalau sudah masuk bot nulis, nah kalau misalnya kita klik sembarang, dia kan gak ada pilihannya tuh ya. Cari lagi aja, misalnya bot nulis. Nah, cari. Oke, ini ada ya. Nah, ini ada nih contohnya saya sudah pernah gunakan sebelumnya. Nah, caranya adalah disini kita pakai start dulu. Kalau belum teman-teman, belum ada pernah ngirim satu tulisan pun di bot ini, cara memulainya adalah kasih garis miring, lalu start, lalu enter. Kemudian dia ada beberapa perintah disini. Nah, ada beberapa perintah, teman-teman tinggal milih nih. Misalnya, tugasnya itu harus nulis nama, maka kita tulis tambah nama. Misalnya siapa namanya? Misalnya Angga Hidayat, terus di-enter. Lantas misalnya harus nulis nama kelas. Terus nama kelasnya misalnya, misalnya kelas etnografi misalnya ya. Atau nanti kelasnya disesuaikan aja, di-enter. Terus udah disimpan tuh ya. Terus bisa juga ganti kayak ganti font atau ganti edit tanggal. Tanggalnya bisa. Ini otomatis tanggalnya hari ini, tapi kalau mau tanggalnya di-edit bisa disesuaikan dengan tanggal yang dikendaki. Terus tinggal tulis. Apa nih yang mau kita tulis disitu? Tinggal tulis. Nah, selanjutnya ada buku 1 sampai buku 10. Buku 1 sampai buku 10 itu apa? Nah, disini ada keterangannya ya. Buku 1 itu kayak satu lembar aja. Buku 2 itu folio. Terus 3 sampai 8 backgroundnya beda-beda. Nah, tinggal dipilih. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Misal saya mau nulis satu lembar aja. Jadi, maka kalau satu lembar, kita cuma butuh yang buku 1. Maka saya klik buku 1 ini. Nah, terus ada perintah silahkan ketik kata-kata untuk ditulis. Nah, misalnya saya mau ngetik. Misal saya mau mindahin tulisan. Saya ambil aja dari salah satu artikel. Misalnya aja ini ya. Ini biar gampang. Misal saya mau nulis ini. Ini misalnya mau saya pindah ini. Satu paragraf. Jadi tulisan. Saya copy. Terus pindahin tadi ke telegram. Tinggal ditulis aja disini. Dikopy. Lalu kalau sudah tinggal di-enter. Tinggal tunggu sampai botnya menyelesaikan tulisan. Ini sedang proses. Terus sudah jadi. Nah, kelihatan ya. Tulisannya tuh. Namanya Angga Hidayat. Kelasnya Enografi. Ini ada tanggal. Terus tulisannya yang tadi. Sama persis. How do educators enact, perform, or use CRP. Blah, blah, blah. Sampai terakhirnya itu words. Kita cek sama gak? Tulisan saya tadi. Di awal dari how educators. Sampai diakhiri dengan words. Sudah sama kan? Yaudah nanti tinggal kita save aja. Save-nya disini ada opsi save. Tinggal di download aja. Muncul tuh. Gampang kan? Jadi gak usah capek-capek nulis. Karena menurut saya itu. Mungkin niatan dosennya baik. Tapi banyak metode yang membuat sebenarnya kita bisa lebih mudah nulis. Demikian sedikit tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.